Pecinta pedes wajib nonton video ini sampai dengan akhir. Mie yang super pedes, gurih, dan pedesnya membakar lidah kamu semuanya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue disini, Fajar. Dan di video kali ini gue akan masak sesuatu hal yang lagi viral banget. Semuanya ini viral di mana-mana se-Indonesia. Makanan pedes, pecinta pedes, mie, dan gurih banget. Wah, kayaknya sih wajib tonton video ini. Jangan sampai di skip. Bila kamu suka dengan video ini, wajib di like dan di komen. Serta di share guys ke emak-emak grup pengajian, grup RTRW, grup juga sepak bola, grup arisan, grup cupang. Aduh, pokoknya ke grup semua yang di handphone kamu punya. Let's cooking guys! Untuk bumbu halusnya, kita pakai cabai merah besar. Dua, ini untuk warnanya. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Nah, disini kenapa gue pakainya cabai merah besar. Ini tips buat kalian biar warna hasil masakan kamu tuh lebih merah. Dan jangan lupa, bijinya sudah dibuang guys. Karena ini yang akan bisa mempercantik warna merah di masakan kamu ini. Nah, kalau kalian nggak punya cabai merah besar, bisa diganti dengan cabai merah keriting ya. Nah, ini langsung aja. Kita potek-potek, ini akan kita haluskan. Diulok, kalau mau di blender juga boleh. Masukin semua bahannya. Nah, selanjutnya ini akan kita ulek guys. Wah, ulek dengan sekuat tenaga. Nah, jadi sampai diulok seperti ini guys. Tingkat kehalusannya bisa kalian lihat sendiri. Uduh, ini sampai hidung gue aja. Aduh, udah pedes ini rasanya nih. Nah, untuk bumbu halusnya udah kelar nih kita ulek sampai dengan halus. Kemudian step berikutnya kita akan merebus mie instannya sampai dengan matang. Oke guys, airnya udah mendidih. Dan ini mie-nya akan kita rebus. Nah, menurut juga ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, matematika, ada rumusnya di dalam merebus mie. Biar dapetin tingkat kematangannya sempurna. Yaitu, berapa kali berapa ya? Berapa kali berapa? Itu gue lupa. Tepinya kurang lebih satu sengah menit aja cukup guys. Bang, itu mie-nya gak diaduk-aduk bang? Wait a minute. Who are you? Ngerebus mie tuh gak boleh diaduk-aduk ya guys. Karena kalau diaduk-aduk, perasaan kamu tuh gimana sih kalau diaduk-aduk sama cewek? Oke, kemudian kita akan masukin. Ini disini gue pakai minyak di lantah aja karena yang baru gue gak punya guys. Langka guys. Secukupnya aja untuk menumis bumbu halusnya. Nah, ini kalau udah panas ya. Pennya udah panas seperti ini. Nah, disini gue pakai wok ya ala abang-abang tukang goreng. Nah, ini kita tumis bumbu halus semuanya. Kita tumis bumbunya tuh sampai harum ya guys. Gak berbau langu. Oke, kemudian kalau bumbunya udah wangi dan harum, kita masukin mie-nya. Nah, ini kita bisa dengan api besar guys. Aduk-aduk. Biar tercampur mie-nya. Ini bumbu belum masuk ya. Wuh, kalian lihat sendiri tuh. Merah. Wuh, mie setan. Kalau udah tercampur rata, kita kecilin apinya. Dan kita tambahkan bumbu kering yang terdapat di dalam kemasan. Oke, kita pakai semua bumbu. Terus juga bumbu basahnya kita pakai juga. Oke. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, ini bisa kita langsung matikan apinya aja. Oke. Terus juga bumbu. Selanjutnya kita kasih topping dari pangsit guys di atasnya. Tuh. Waduh, mantep banget nih. Wuh. Oke. Sudah jadi guys, mie setan super pedas. Smart Kicok. Bau cabenya guys. Boah. Dah siap banget ya. Sampai menyengat di hidung bau pedasnya. Gokil parah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan gue gak ke UGB. Bismillah. Wah, tungguin ya. Yuk, Bismillah yuk. Karena gue pengen tetap pedas. Pedas ini pas ya. Levelnya itu buat gue pas. Wah, tapi daset banget ya. Sampai kekupuk. Pangsitnya gila. Gokil. Parah. Mesin banget. Jadi mie setan pedas. Ini gue bikin ala-ala gacoan gitu guys. Mie gacoan yang lagi viral. Gokil. Soalnya bisa buat sendiri di rumah. Tanpa harus ngantri-ngantri. GOKIL. smokingake. Ini song Modern Basile decide